Hai selamat petang salam sejahtera Hari ini isu yang paling hangat adalah Apabila Muhyiddin Yassin menafikan tentang pendedahan Safi Afdal yang mengatakan Muhyiddin Yassin ada sokongan 119 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi Selain daripada itu Safi Afdal juga telah mengatakan bahawa Beliau telah diberi tawaran untuk menjadi timbalan Perdana Menteri Sekiranya mengikuti Muhyiddin Yassin Yang aku hairan sekarang ini Penafian demi penafian dibuat Aku nak tanya kepada semua penonton dalam channel aku ini Betulkah ini orang kata di dalam channel aku Bila mereka memberikan komen di dalam konten aku tadi Sebentar tadi mereka kata ahli politik ini memang pembohong Sebab sekejap kata ini, sekejap kata itu Sekejap kata nafi, sekejap kata ini didedahkan dan sebagainya Jadi aku nak tanya kepada semua penonton dalam channel aku ini Siapa sebenarnya yang kita mau percaya nih? Muhyiddin Yassin kah atau Safi Afdal? Yang mana yang benar? Karena setakat ini ada banyak perkara yang membuatkan kita terasa Ahli parlimen, ahli-ahli politik ini seakan-akan macam pembohong Kita tak tahu siapa yang bohong Si E atau si B Karena si E kata dia sudah dijumpai, sudah dibincang Bahkan pula ditawarkan dengan jawatan yang tinggi Tapi si B kata aku tak ada jumpa pun Ada jumpa pun dia, aku kata yang aku ada sokongan 119 Karena untuk menjadi Perdana Menteri sekarang Dia hanya perlu 111 undi atau 110 undi ahli parlimen Jadi benarkah ahli politik ini pembohong tahap gaban? Karena penonton aku cakap Memang tak boleh percaya ahli parlimen ini Ada yang pembohongnya luar biasa Lebih dasyat daripada pembohong yang lebih bohong dan terbohong Lain cerita lagi tentang isu di mana apabila Apabila Muhyiddin telah pun menyaman Bukan Muhyiddin yang menyaman Zahid Hamidi telah menyaman Muhyiddin Dan ada lagi pula Zahid juga telah menyaman Mahadir Muhammad Kerana fitnah Ini pun kita tidak pasti siapa yang bohong, siapa yang benar Sama ada Zahid yang berbohong Ataupun Muhyiddin yang berbohong Ataupun Zahid yang berbohong Atau Tun Mahadir yang berbohong Jadi aku nak kata hari ini Petang ini Kalau nak jadi ahli politik ini Aku rasa-rasa ada kelayakan baru Mesti pandai menafikan dan pandai berbohong Tapi apapun kita nantikanlah Siapa sebenarnya yang bohong dan siapa sebenarnya yang akan menjadi Perdana Menteri Kalau betul Muhyiddin Yassin cukup 119 sokongan Pasti dia dah angkat sumpah Pasti dah dia menjadi Perdana Menteri hari ini Kata Antineluk Apa nak tunggu lagi Kalau benar dah ada sokongan Cepat-cepatlah mengadap dan angkat sumpah Dan Najib pula sibuk juga Kata cepatlah Muhyiddin angkat sumpah Tekan butang tuh Supaya bubarlah parlimen Aku tak tahulah pasti sangat Apa yang tujuan Najib cakap Apa tujuan Najib Nak cepat Kabinet dan parlimen dibubarkan Kalau Muhyiddin Yassin tekan butang Pasti Aku yakin Aku yakin Parlimen akan bubar Karena Ismail Sabri sudah kehilangan sokongan Jadi bila bubar parlimen Bermaksud PRU akan berlaku Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Betulkah Ahli politik ini Pembohong Dan betulkah Ahli politik ini Mesti ada kepakaran Untuk menafikan Sesuatu perkara Yang benar jadi benar Yang berita tak benar jadi benar Kabar angin pun boleh jadi benar Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye